Intro Selanjutnya anggota DPRD Banjarmasin Hiliah Auliah dari fraksi PKB daerah pemilihan Banjarmasin Selatan Begela reses atau penyerapan aspirasi warga di Kelurahan Murung Raya Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Banjarmasin mulai turun melakukan reses atau melaksanakan kegiatan pertemuan untuk menyerap langsung aspirasi warga di daerah pemilihannya masing-masing pada 20 hingga 22 Oktober 2024 Salah satunya Hiliah Auliah yang melaksanakan kegiatan reses di Kelurahan Murung Raya Menurut Hiliah banyak permasalahan yang disampaikan masyarakat untuk diperjuangkan terkait kesejahteraan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta dry naso termasuk pembebasan lahan sekolah yang bermasalah Harapkan oleh warga mereka ingin ada jalan-jalan yang minta diperbaiki kemudian juga penerangan jalan di gang-gang kecil dan juga perbaikan musola dan juga sekolah pelepasan lahan, pembebasan lahan di sekolah di Murung Raya ini Tindak lanjut sendiri gimana ini? Itu akan menjadikan kokir saya akan saya masukkan di kokir di peri kota Banjarmasin dan pasti akan saya perjuangkan, saya usahakan dan saya akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk mencari solusinya Mudah-mudahan bisa cepat kita kerjakan dan warga menjadi senang dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah ini Keliah berjanji akan terus mengawal hasil reses sesuai topoksi Dewan dalam menjalankan tugas pengawasan, kebijakan, dan anggaran Rizna Bajar TV